So hi everyone, here's me again Anis Welcome back to my channel Kali ini aku mau review produknya Wardah Kayaknya ini bukan produk barunya Aku aja yang telat nge-reviewnya Yaitu Wardah Lightening Liquid Concealer Yang ini Sama foundationnya Yang ini Jadi kayak satu rangkaian gitu Menurut aku packagingnya Wardah Untuk ngeluarin produk baru Fresh banget Dan keliatannya lebih simple Tapi lebih chic aja gitu Dan keren banget sih Aku suka banget packagingnya Oke banget Gak ngebosenin sama sekali yang satu ini Untuk harganya sendiri Ini Rp40.000 Terus ini kalau gak salah Rp49.000 Kayak cuma beda sedikit banget Tapi dua-duanya termasuk yang murah Wardah foundation ini Punya empat warna teman-teman Yang pertama ini 01 Light Beige Yang paling terang Nomor duanya itu beige Nomor tiganya ivory Nomor empatnya aku lupa banget Nanti aku cantumin aja Di description box So ya aku pilih nomor 01 Light Beige Ini menurut aku Akan cocok untuk orang-orang Yang berminyak seperti aku Karena dia claimnya Natural matte finish Jadi hasil akhirnya itu Katanya dia made Gitu Dia ada SPF 30 nya teman-teman Jadi kalau misalkan Kamu mau foto pakai flash Kamu harus hati-hati Ini nanti kita cek dulu Dia apakah ada white cast nya Atau enggak Dia ngeklaim juga Punya ketahanan 12 jam Dan Berita bagusnya Dia itu non-comedogenic guys Jadinya gak usah takut Dia tuh bikin komedo Kita numpuk gitu Tapi harus tetap Exfoliasi Oke Baiknya lagi Dia punya expired date nya disini Jadi kita tahu Kapan harus kita berhenti pakai Karena udah ada Expired date nya disini Di bagian sini Ini isinya 25 ml Dia ada wanginya sedikit guys Tapi gak strong sama sekali Terus bisa kamu lihat Dia itu Rainy Liquid gitu Ya Liquid Nah biasanya Kalau foundation yang liquid Kayak gini Aku suka finish nya Karena akan nyatu banget Di kulit Ini untuk warnanya Yang light beige Aku pakai semuanya ya guys Ini lebih dari 1 pump Kayak 3 pump gitu Karena aku pengen lihat Dia se full coverage apa Aku akan blend pakai Beauty sponge nya IOMI Ini udah aku basahin Dan ini lembab ya Sisanya Aku pick up disini Aku mau blend IOMI oke teman-teman semua ini udah ke blend ke seluruh muka aku dan aku udah ngeratainnya bener-bener rata disini aku bilang dia coveragenya itu medium to coverage ya medium coverage menurut aku foundation ini medium coverage enggak yang full banget coveragenya enggak tapi medium disini bekas jerawat aku yang warna hitam itu masih ada keliatan samar-samar gitu bekas jerawat aku dan untuk di bawah mata dia oke banget warnanya tuh masuk banget dan nomor 01 light beige ini menurut aku bagus di kulit aku cocok banget nyatu dan dia tidak keputihan di aku terus juga dia itu tidak nomor 01 light beige itu warnanya tidak putih yang pucat gitu enggak tapi dia lebih ke warna Indonesia gitu ada ada undertone kuningnya gitu jadi masuk banget di kulit perempuan Indonesia good job untuk di blendnya tadi itu bener-bener gampang banget ya kalau kita tempelin tangan kita kesini tuh dia masih kayak bercak gitu masih ada kayak oilnya dia matte finish tapi enggak terlalu yang matte banget ya jadi bener-bener in between enggak terlalu satin finish tapi juga enggak terlalu matte yang flat ya jadi masih ada kelihatan glowing di kulit kita selanjutnya aku mau nge-review yang satu ini ini adalah liquid concealernya Wardah ini sih yang aku penasaran aku pengen banget punya concealer lokal dan bener-bener bagus kualitasnya ini katanya medium to high coverage dia tahan lamanya 12 jam juga sama kayak yang foundationnya dan dia setau aku cuma punya dua warna setau aku ya karena aku liatnya di di counternya ada dua warna yang pertama light yang kedua warna beige let's open it oke ini concealernya sekecil ini guys ini kayak segenggaman aku gitu karena kecil kayak gini gak makan tempat berarti ini adalah travel friendly banget ya teman-teman disini ada expired date-nya aku suka banget terus dia ada keterangan warnanya disini nomor 01 light dan isinya 7 gram wow kalau dari swatchnya di tangan menurut aku dia coverage-nya tinggi banget ya untuk ukuran concealer dan agak kental gitu penasaran nih kental dan tebal gitu keliatannya oke let's try di bawah mata sini menurut aku warnanya ini kan nomor 1 ya light light dia lebih warnanya lebih peach gitu dibanding si foundationnya nah padahal si foundationnya ini nomor 01 juga yang light beige kalau ini light tapi tidak warnanya tidak terang lebih terang daripada ini menurut aku di bawahnya justru terus dia konsistensinya tuh cepat kering gitu makanya harus cepat-cepat di blend wah iya sih ini adalah oke aku sekarang tahu kalau dia kayaknya memang full coverage guys untuk concealer-nya coveragenya mantep banget bawah mata aku langsung hilang under eyes eye bag gone oke wow gila sih Wardah concealer-mu mantap oke concealer-nya fix aku suka banget karena se-full coverage itu bawah mata aku bener-bener amazing walaupun nomor 1 ini gak lebih terang dibanding foundationnya percayalah guys tapi dia nutup banget dan bikin bawah mata kita tuh gak keliatan abu-abu karena dia ada sedikit hint peach-nya jadi bawah mata kita tuh keliatannya natural dan keliatannya bener-bener sehat dari sononya dan terang oh my god Wardah i love it yang ini nih concealernya the past kayak sekarang mau aku tutupin ya bekas jerawat yang hitam-hitam sedikit aja disini boleh ya di blendnya itu enak menurut aku gak kesusahan sama sekali ya walaupun dia cepat kering kita kuncinya harus punya sponge yang agak damp aja agak basah jadinya dia bisa ngeblend dengan enak gitu wow gala sih ngeblendnya juga enak banget gampang gak susah dan nyatu di kulit yang aku suka sih gitu gila wardah concealernya the best fix aku bakalan pake ini terus untuk di bawah mata aku dan nutupin jerawat juga high coverage anis approve gila keren banget cuma 40.000 guys lokal punya cinta oke temen-temen ini aku udah full makeup pake bedak aku set pake bedak taburnya wardah juga bedak taburnya aku pake yang ini temen-temen nomor 01 juga light beige untuk di bawah matanya guys aku gak bohong sama sekali dia gak patchy dia gak retak dia gak sama sekali jelek banget di bawah tuh gak sama sekali tuh liat deh bener-bener semulus ini concealernya dan bener-bener aku kayak gak punya mata panda guys kayak aku gak punya eye back yang begitu dalam gitu loh bener-bener tersamarkan sama si kecil concealernya wardah ini aku kaget banget dia bisa ngelakuin secanggih itu aku mau check-in ini udah aku pake selama 2 jam lebih kulit aku itu tidak ngeluarin minyak yang begitu heboh jadi foundation ini bisa banget non-flow minyak dua-duanya aku suka banget bener-bener bagus guys ini flawless banget dan gak keki sama sekali oke itu aja review aku thank you so much terima kasih